Intro Kala Tiku Paimbunan, Bupati Toraja Utara, Sabtu 26 Juli 2020, mengunjungi warga Toraja yang terdampak banjir bandang Masan Balu Utara di tempat pengungsian. Sebanyak 47 kepala keluarga yang terdampak banjir bandang terpaksa mengungsi ke perkebunan Kelapa Sawi karena rumah tempat mereka tinggal hancur diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Kala Tiku bersama rombongan setibanya di tempat pengungsian langsung memberikan bantuan berupa sembako, tenda dan selimut kepada 47 kepala keluarga yang tidur dengan alat seadanya di tempat pengungsian. Kala Tiku mengatakan, kunjungannya ke lokasi pengungsian sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Toraja yang terdampak banjir bandang, terutama warga Jemaat Radha yang terpaksa mengungsi ke perkebunan Kelapa Sawit karena rumah mereka saat ini masih ditutupi material lumpur akibat banjir bandang. Sementara Pendeta Palayukan sebagai koordinator penanganan korban terdampak banjir bandang yang terdiri dari 47 kepala keluarga, baik dari Gereja Pantekosta, Gereja Toraja, dan umat Muslim Toraja menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bupati ke lokasi pengungsian. Usai menyalurkan bantuan Bupati Toraja Utara Kalatigu Pahimbodan bersama warga korban banjir bandang melakukan doa bersama di sebuah gereja yang didirikan menggunakan terpal untuk tempat beribadah warga Jemaat Radha untuk sementara. Kita dari Kabupaten Toraja Utara datang berkunjung ke saudara-saudara kita yang anggota Jemaat di sini yang sudah lama berkumpul di sini. Kita datang menyatakan pri keteriatinan dan rasa simpati yang dalam atas masjid bayi ini. apapun juga kita tidak melihat kejadian tapi betul-betul kita bisa membayangkan bagaimana terkejutnya saudara-saudara kita di sini mengalami masalah seperti ini. Dan dalam ikatan persekutuan yang kita selalu alami bersama kita datang menyatakan rasa simpati itu menyatakan rasa kasih itu ke saudara-saudara kita di semua kita berharap Tuhan akan selalu menentu dan mengerakkan semua terhadap untuk bisa hadir di sini dan memberikan semangat kepada seluruh anggota Jemaat kita yang ada di sini untuk kemudian bisa bangkit kembali membangun lingkungan membangun rumah dan membangun persekutuan di belakang kita ini ada gereja sementara yang diharapkan dapat memberikan penyewatan iman kepada saudara-saudara kita di sini dan dengan demikian dalam situasi apapun kita selalu akan ingat bahwa Tuhan akan selalu menolong Tuhan akan selalu menerhatikan dan pasti Tuhan akan membangkitkan semangat lagi dan ini akan merupakan sebuah pengalaman iman bagi saudara-saudara kita menjalani hidup ini lebih sungguh sayangin lebih Tuhan lebih padaku lebih sungguh di sini lebih sungguh lebih dulu mengaku mengasihi lebih kita satu dalam keabar Allah yang senantiasa peduli atas kehidupan kami umat-umat kehidupan kami dan tidak akan pernah berhentang kami sungguh mengakui yang boleh datang bersama mengunjungi kami terima kasih untuk kasih sayang yang mereka berkuatan yang baik berikan kemampu kami bersyukur pada saat ini atas nama warga yang terdampak musibah banjir bandang khususnya yang ada di Rama Radah dan Masamba ini hari ini kita dikunjungi oleh rombongan dari pemerintah daerah Kabupaten Turaja Utara yang saat ini dipimpin langsung oleh Bapak Bupati jadi kami sebagai warga disini sungguh berterima kasih bersyukur kepada Tuhan karena dalam menghadapi duka ini ternyata jemaat kami semua tidak sendiri tetapi luar biasa uluran tangan dari kita semua khususnya pemerintah daerah Kabupaten Turaja Utara yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati terjun langsung ke lapangan untuk melihat kami yang ada disini dan tentu ini menjadi sebuah kekuatan merupakan support bagi kami warga jemaat yang tertimpa bencana disini karena itu kami menyampaikan terima kasih terima kasih atas kunjungan Bapak Bupati bersama dengan semua rombongan saya yang diberi kepercayaan untuk sebagai koordinator lapangan penanganan dan pendampingan warga kita yang terkena dampak disini dan kami melihat bahwa kehadiran Bapak Bupati bersama dengan rombongan dengan memberikan bantuan ini hal yang sangat luar biasa menjadi sebuah kekuatan bagi kami dalam menghadapi bencana ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati